Di sana ada apa namanya seperti kerajaan, di dalamnya artinya gini, ada rajanya, ada ratunya, ada lagi penggawa-penggawanya, penasehatnya di situ, duduk bareng di situ. Mbak, punter Mbak. Ini nih, wah nanti gini, kita dibalik pegunungan ini nanti, apa namanya, goanya, itu apa yang ada, hitam-hitam itu, bukan, dibalik ini, dibalik gunung ini. Ya, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto, dan juga Yon TV Purwokerto. Kita siap untuk menghibur dan dikir jalan. Dikir jalan serta membuat kalian senang, artinya menghibur. Ya, jadi perjalanan, jikir jalan yang kaya maagut adalah mempelajari dan membaca pitu-pitu semesta atau bahasa tekan-teki alam. Ya, nanti sebuah pegunungan itu ada goa dibalik pegunungan ini nih, yang terdapat di jalan itu lautan di sebelah balik gunung itu. Paling ini ya? Kayaknya kita harus melewati ini apa, tebing-tebing ini nih? Iya, iya. Selamat rumpusannya tuh naik lagi. Kita harus siap keamanan nih, hati-hati ya. Teman-teman, ceritanya seperti ini. Di balik gunung itu ada goa tadi yang ceritanya dihuni oleh beberapa raja dan juga para penggawa-penggawanya. Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah Raja Siluman Harimau. Wah, serem juga nih. Kayaknya agak. Kayaknya penasaran juga ya aku. Daripada penasaran. Ayo kita selesai aja. Oke yuk. Jangan lupa ya teman-teman, di-share. Sampai jumpa. Ternyata saya menemukan suasana lagi. Yusana yang indah lagi. Yang luas, yang indah. Yang hijau, yang membentang sana. Dari lihat, dari sudut sini pun indah. Apalagi dari sudut sebelah sana, sebelah sana. Tenang saja. Kita ikuti saja. Alur ceritanya di sini. Apa-apa yang kita alami itulah ilmu. Itulah pengalaman. Yuk langsung saja. Sambil menikmati yang dipertontonkan di semesta ini. Karena belum tentu semua orang bisa menikmati ini. Artinya ini. Belum tentu semua orang bisa menikmati meskipun dipertontonkan dengan suasana yang indah. Artinya, berarti gini. Bukan dari luar. Tetapi dari dalam diri kita masing-masing. Coba bayangin. Ketika kita hatinya seneng. Bahagia. Pasti melihat saya pun akan seneng. Tetapi kalau kita lagi keadaannya selalu gemerungsung. Selalunya itu apa ya. Curiga. Dipertontonkan apapun akan selalu jenuh. Nggak suka. Nggak baik. Ayo kita aktifkan aplikasinya. Biar seneng. Aplikasinya seneng. Biar dilihat apapun seneng. Kita kemana tujuan ini? Tujuhnya kemana? Semarang. Semarang. Oke, baik. Kali ini kita akan berdikir jalan menuju suatu lokasi. Lokasi itu tetap ya gua lagi. Namun, gua ini memiliki cerita yang berbeda juga. Nih. Keren nih gua ini. Apa sih? Di sana ada apa namanya seperti kerajaan. Di dalamnya artinya gini. Ada rajanya. Ada ratunya. Ada lagi. Punggawa-punggawanya. Penasehatnya di situ duduk bareng di situ. Ada penasehat. Ada prajuritnya duduk di. Ada tempat duduknya di dalam gua itu. Konon ceritanya. Tapi ini adalah sebuah bahasa. Sane Pak Kiasan. Mari kita jabarkan atau baca bersama-sama. Huruf demi huruf di sana. Kita mengambil nilai positifnya. Oke. Biar kita semakin mendewasa. Mendewasa apanya mentalnya. Bukan usianya. Usia amakunya penalarannya. Nah. Nanti dulu. Di dalam perjalanan itu. Kan ada yang diperlihatkan tuh. Ya. Dari sini terlihat panorama lautan. Yang sama lautan. Iya. Kayak kemarin-kemarin tuh kayak sama. Diperlihatkan dengan suasana lautan yang seperti ini. Yang indah. Gitu. Ya. Yang lapang. Dan ini yang nonton kayaknya adem. Ya. Adem sejuk. Inilah untuk merefleksikan kita. Supaya diawali seneng. Diawali bahagia. Kalau diawali bahagia. Tentu kebelakangnya akan bahagia. Akan paham maksud dan tujuannya. Seperti video ini. Yang selalu memberikan video teka-teki. Yang seolah-olah memang tidak bermutu. Ya. Memang. Akan bermutu ketika kita mau menjiwai. Dan merasakan. Ini betulnya. Ternyata malah justru membantu kita. Nah. Gitu. Membantu semuanya. Karena tujuan kami hanya untuk membantu semua. Untuk bermanfaat kepada orang banyak. Ya. Jadi. Apapun anggapannya tetap kami terima. Misalnya gini ada peranggapan. Wah. Demi konten. Apa ya. Berani menipu orang. Tergantung dari sudut mana. Kamu memandang. Boleh-boleh. Saya sah-sah saja. Bila belum paham. Memang seperti itu. Saya maklum itu. Ya. Tapi apa. Saya sedikitpun. Tidak berharap dari aksensi. Dari bayaran Youtube misalnya. Bayaran Youtube itu tidak seberapa. Saya ada sumber-sumber yang lain. Yang lebih besar. Ya. Tujuan saya kesini hanya justru itu. Supaya nanti teman-teman kita semuanya. Bisa sukses bareng. Berkembang bareng. Dan sugih bareng. Ketika mendapatkan ilmu semesta. Itu loh. Yuk. Biar jangan ngomong aja. Nanti dimana ini lokasinya. Lokasinya dimana. Kok di arah sini mungkin tuh. Tuh. Mungkin itu tuh. Tuh 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 tuh. Itu rungkutan itu. Ya bukan. Tuh. Iya kan. Baik. Kita kesana aja yuk. Tidak apa-apa. Ini jalurnya nih. Oke. Alhamdulillah. Ini pasti ketemu nih. Ada jalur-jalur ajaib disini. Nih. Iya kan. Bener nih ternyata. Ada jalur-jalur apa yang lebih ekstrim. Yang ping lagi. Biasalah. Ya. Wih. Keren tuh. Ya. Yuk. Semangat. Huh. Wah. Ini nih. Wah. Kelihatan lagi nih. Alhamdulillah. Eh. Ya lumayan. Tapi agak serem juga disini. Wah. Kita lihat dulu ternyata. Kuah ini diselimuti oleh rumput-rumput yang sedemikian adanya ini. Apa namanya akar-akar yang hampir menutup kuah ini. Wah. Sampai salah-salah tuh ya. Baik. Coba pusatkan pandangan kalian di dalam kuah ini. Kira-kira apa yang kalian tangkap di dalam kuah ini. Tentu ada rasa-rasa yang apa ya namanya tuh. Macem-macem. Bervariatif. Rasa merinding. Rasa takut. Nah. Rasa deg-degan. Nah. Justru itulah kita melampaui rasa-rasa itu. Maka akan bisa melebur dengannya. Sehingga ditemukan titik terangnya disini. Baik. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kulonowun. Punten. Kepada siapa saja mahluknya Allah. Apapun wujudnya. Apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki area kuah ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian. Kami mohon maaf. Baik. Aduh. Lewat mana nih. Ini jalurnya dengannya. Oh. Ada. Boleh. Hemat sini nih. Oh. Harus anjluk nih. Wah. Pelan-pelan hati-hati ya. Wah. Ini nih. Alhamdulillah. Iya. Ini hijabnya nih ya. Kita buka aja. Seperti tire nih. Tire. Wah. Alhamdulillah. Kita bisa menembus. Wah. Keren sekali. Wah. Coba perhatikan dari sudut sini. Wah. Ternyata. Apa namanya itu. Agak dalam juga ternyata nih. Dari. Apa namanya. Bebatuan-bebatuan yang memujud. Seperti. Apa ya. Seolah-olah itu ada mahluk-mahluk yang. Hidup-hidup tuh. Batu-batu yang seolah pada hidup nih. Hehehe. Baik. Kita jangan terlalu fokus kepada hantunya. Tapi fokuslah kepada yang baik-baik. Yuk. Tenang. Tenang. Kita harus melabur bersamanya. Bersama rehat takut. Dan lain-lainnya. Aduh. Terus. Perinding-perinding nih ya. Ya. Itu sudah wajar. Ya. Karena. Di dalam diri manusia itu sudah lengkap. Ada rasa. Ada apa namanya itu. Panik. Rehat panik. Rehat takut. Dan sebagainya itu wajar. Itu sudah sempurna. Bila kita menerapkan itu ya enggak apa-apa. Tenang. Ada saatnya kita menemukan tool yang baik di sini. Terus. Kira-kira. Tadi yang disampaikan oleh itu. Adanya. Itu rajanya raja-raja gaib. Bukan sih. Kayak. Raja-raja di sini pada keluar di sini tuh. Asli orang atau gaib. Gitu maksudnya. Jangan. Ada pembantunya juga nih ya. Ya. Bisa jadi. Nah. Pembantunya juga cantik. Emang pernah lihat ini ya. Kayaknya sih. Oh kayaknya ya. Patut teh. Patut teh. Baik. Kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan lebih dalam lagi. Selayaknya kita memasuki kedalaman hati kita. Yang penuh dengan lika-liku dan teka-teki. Ya. Itu. Kita masuk lagi. Kita berusaha untuk berdamai dengan rasa takut. Berdamai dengan rasa khawatir. Dan berdamai dengan sesuatu yang apa ya. Yang aneh-ane lah gitu lah. Terus mana nih. Apa namanya tadi yang disampaikan. Bukan apa-apa. Tapi kita penasaran saja. Apakah itu hanya halusinasi orang-orang yang mengatakan itu. Ataukah nyata. Ataukah itu beneran orang. Tetapi. Kalau orang ga masuk akal deh. Ya kan. Coba. Ada sesuatu enggak. Seperti ada yang disambung. Baik. Coba. Fokus pandan matanya ke sana tuh. Tuh. Mungkin dia penjaga di sini. Kita dulu. Eh. Kok mau ngantuk ini ya. Kenapa ini ya. Eh. Belum ngopi. Apa ini ya. Mungkin belum ngopi. Ya tenang saja. Yuk kita tenang saja. Bertelusur di area sini. Sambil menikmati panoramanya. Artinya nih. Dinding-dinding gue yang unil. Coba hantar terang ke sana. Coba. Oh. Hantar yang mana nih ya. Ah. Ini kan. Supaya tidak terfokus kepada rakyat takutnya. Nah. Harus pake rakyat hantar terang. Tuh. Ada binatang-binatang kambrat yang terbuka terbuka. Kalau keterangan mana romantis ini ya. 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 Tapi ini dialog di rumah ya. Kalau di rumah-rumah kalian. Biar tidak angker. Pake lampu yang terang. Gak usah khawatir. Gak punya buah listrik. Ya. Tuhan itu kaya. Pasti dikasih jatahnya. Ketika mau berusaha. Maksudnya. Kalau kita tidak khawatir ada jatahnya. Pake yang terang. Supaya tidak angker. Gitu loh. Ya. Terus apa lagi. Dinding-dindingnya tuh ya dicat. Berga kumuh. Oke. Yuk. Alhamdulillah. Suasananya ini asik nih. Ih. Semakin dalam semakin serem. Eh. Semakin dingin. Semakin dingin. Ternyata ada aliran airnya nih. Eh. Ini perhatikan. Ini sungai. Mengalir di sini. Soalnya menembus ke sana tuh. Lubang ke sana itu. Tuh kan. Berarti menembus batu. Sungainya ini. Ah. Keren banget ya. Kayak di. Apa. Di surga. Ada. Di TV-TV. Iya. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Wah. Keren banget nih. Baik. Biar kita lebih asik. Mari kita keselam lagi aja. Sedalam apakah. Dan. Dimanakah lokasi yang dimaksud. Ah. Ada cerita yang samar-samar juga nih. Makanya cerita samar-samar itu. Ya. Seperti yang ceritakan tadi. Ada raja dan sebagainya. Apakah itu hanya sebatas. Kursi raja. Atau apa. Hanya seangan-angan orang. Jangan-jangan kursi R. Ya. Itulah. Eh. Apa dia nyangkutnya? Eh. 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 Coba sini. Tadi yang seperti orang dimana sih. Aduh. 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 Apa lagi mau. Baktunya kurang tinggi ini. Santai saja. Kita dulu. Kita lihat dulu dimana lokasi yang dimaksud sih. Belum kelihatan juga. Wah. Harus masuk sungai nih. Eh. Apa ini? Coba sini. Ada botol terbang ini ya. Botol bisa terbang ya. Bisa terbang ini ya. Eh. Eh. Jangan-jangan. Eh. Coba ini. Kok mana ini gak? Jangan. 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 Takutnya tenggelam nih. Tuh. Kesan. Tidak. Mau dikit-kit ya. Oh. Kira-kira mau kesana gak nih? Mahlinya dalam nih. Pasti nih. Oh. Apa celannya ini? Apa gak apa-apa? Berani gak nih? Berani gak masuk ke dalam? Saya gak bawa sempak ini ya. Gak bawa sempak? Aduh. Aku masuk aja nih ya. Kalau beri nyuci-nyuci apa gitu ya? Oke ya. Ya. Kalau berani. Kita masuk. Berani gak? Wah. Saya di luar aja apa ya? Hehehe. Bahwa saling gak? Salungnya di mall masih ya. Aduh gimana ini ya? Mall. Aduh. Pada duanya seru nih. Lokasinya bagus banget tuh. Mas. Mas aja nih ya. Aduh. Udah yuk naik tenak yuk. Ayo masuk aja ya. Tenang aja lah. Yuk. Aduh. Terus. Ini apa di ti ti ti. Sembang baru banget. Ini. Ini. Keren banget nih. Tentang. Lalu. Tentang. 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 Mi. Tentang. 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 itu kayak orang-orang cipta disana jidok kau yuk sayuk awas makin pendeknya apa dindingnya keren banget keren nih ini ini dalam banget nih wah aduh sini nih perhatikan nih ada gua yang kesana tuh perhatikan tuh ya kan Wah nah ini mungkin apa namanya mungkin ini apa namanya sebuah kerajanya di sini baik kita ngomong kalau kesana lantai berapa ya nggak tahu kita coba aja yuk daripada nanti kesana tuh susah tuh yuk baik oke baik ke wah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum waaah coba aja bismillahirrahmanirrahim aduh jangan-jangan ini makin serem nih buat orang ini ya kayaknya bukan orang sih bukan orang sih kayaknya setan ini ya nggak tahu ah yuk aduh aduh nih wah perhatikan nih ini serem banget nih tuh kayak ada pasem semacam patung apa nih eh kayak macam patung Dewi Kuan N gitu nih wah keren banget ini eh maksudnya sepatu ini mirip sebuah patung Dewi Kuan Nd disini mungkin disini ada tempat pertapaan juga ini wah keren banget ya baik kita dulu dari sebelah sana dari berbagai sudut kayak eh apakah mungkin ini tempat duduk yang dimakut apa ini ya tempat duduk kerajaan ini bukan ini gitu kita dulu baik karena memang sih eh apa namanya identik ya namanya di dalam goa itu tidak seindah ke kursi di dalam istana kursi di dalam rumah tamu kita di dalam rumah tamu kita ya eh jadi beda-beda nih mungkin ada batu-batu kayak gini tempat duduk ini ya waduh dalam juga tuh wih kayak ya bener nih teksturnya seperti apa istana ya kan baik kita laju dari sisi demi sisinya mungkin ini juga termasuknya ya jadi nanti kita kaji lagi ini ada lubang juga nih oh lubang kesana ya macam dibor hahaha yuk kita selalu yuk mungkin uh ini ruang apa Pak pastikan nih nih ini seperti Gapura nih eh kayak Gapura tujuh belasan nih nih kan eh bagus nih tapi 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 ini seperti Gapura kerajaan atau pintu masuk nah mungkin ini dimaksud ya jadi kita jangan tersesat-sesat wih bagus banget yang unik yang sedemikian adanya karena ini sudah termakan usia jadi seperti ini keadaannya Mungkin yang disini makut ya Wah sederhana tapi lewat mana nih lewat sini gitu Wah Assalamualaikum Puntel kita harus masuk lewat sini kalau masuk lewat sini belum untuk kelihatan kelihatan masalahnya ada yuk waduh ya keren nih yang berlindung tapi nih ada batas-batas gaib disini nih makutnya lebih adem disini nih ini nih coba sini masuk nih temennya nih cas gitu itu itu fokus matanya itu ah sayang saya nggak apa-apa ya perhatikan Allah coba ini 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 tuh 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 batu apa ini kaca dulu yuk mbak itu dulu dah kasih yuk bismillah mbak mbak gini kita dulu eh beliau tidak apa namanya ini tidak belum tahu deh kita tapi yang kita rasakan di sini nih masuk diri aja udah masuk adem nih ini nih Aduh misi mbak punten Assalamualaikum mbak punten bah ya ampun ini orang buka sih kita lebih tenang lagi mbak punten musuh mbak belum ada ini belum ada reaksi mungkin beliau sedang dalam ini tapi kayaknya masih hidup ya gari-gari ini masih bergerak-gerak nih baik kita mencoba untuk eh memasuki dimensi dia supaya kita betul-betul terkoneksi maaf nih karena telahnya disini eh apapun itu kita temui beliau bismillahirrahmanirrahim Hai tapi ini nih eh coba perhatikan dulu ini kok seperti macan ya kayak macan harimau diperhatikan nih eh mungkinkah ini raja harimau atau bagaimana terlalu sedumkan harimau gitu maaf-maaf baik bismillahirrahim bah Assalamualaikum bah punten bah ya punten Assalamualaikum ya 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 iya mbak maaf 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 punten bah eh kami bertiga mau izin eh untuk apa namanya berkenalan dengan panjendengan dan kami betul-betul mohon maaf bila mengganggu waktu panjendengan iya jadi sekalian bertiga disini bertujuan yaitu untuk mencari pengalaman maaf bisa bila mengganggu karena eh kami hanya modal nekat saja iya jadi maaf nih saya Tarto namanya ada juga Bang Yono ada Bang Mamat eh saya datang dari Cilacap dan Bang Yono ada dari Brokarto hmm nge iya maaf 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 iya jadi gini mbak eh bukan maksud apa-apa eh karena kami itu penasaran mbak dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang iya mbak iya iya ya justru itu mbak saya kesini itu eh untuk mengkaji yang disampaikan oleh eh beberapa orang disana dan supaya kami tidak mudah diseret-seret oleh mereka artinya gini diseret-seret pengetah pemahamannya supaya saya manut supaya saya tergiur supaya saya apa eh harus ikut yang diyakini oleh eh mereka-mereka itu iya iya jadi kami harus mengalami ternyata alhamdulillah yang mengalami sendiri saya bertemu dengan panjang dengan disini disini iya 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 baik-baik mbak jadi yang diceritakan gini mbak sama orang-orang disini katanya ada apa-apa tuh kayak macem raja ada ada punggawanya ada ratunya eh mungkin itu ada ratu gaib tapi anda juga yang mengatakan itu sebagai raja eh siluman apa itu namanya tuh macan siluman harimau maaf maaf iya oh iya mbak baik eh eh iya mbak nge 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 baik-baik baik baik mbak alhamdulillah alhamdulillah sini ya mbak ya eh iya kalau mencari sedikit demi sedikit supaya kami bisa eh apa namanya ini menerangkan supaya tidak lupa sahabat semuanya maaf nih mbak kayak membawakan merah juga eh beliau ternyata orang baik ya beliau eh justru mengarahkan kepada kita kita tadi tentang adanya katanya eh raja ada punggawa-punggawanya ada pelajari-pelajari adalah sebuah pitutur semesta pitutur sanepak hanya sepatas teka teki hurus dikaji lagi jangan ditelan mentah-mentah yang beliau maksud tentang adanya tadi beliau duduk bersama ketika waktu waktu tertentu disini ada raja ada prajuritnya punggawa-patihnya istrinya maksudnya ratunya disini ini adalah penggambaran diri kita harus duduk bareng duduk bareng bersama apa permasalahan kita bersama napsu kita bersama sesuatu yang ada dalam diri kita semua beranti-berantinya termasuk punggawanya sebagai malaikatnya sebagai bapak-bapak penasehatnya duduk bareng bersabar damai supaya bisa lebih apa namanya mendewasa bisa melebur bersamanya bisa pilih-pilih artinya kita tidak pilih kasih dalam mereka kalau bisa berdamai maka akan bisa melanjutkan berjalannya lagi ke jenjang berikutnya sampai ke kata beliau tadi ke level-level berikutnya maaf mbak yang dimahut level itu bagaimana pahak penjabarannya mbak level berikutnya oke oke luar biasa yang dimahut beliau adalah level kesadarannya ya jika hanya kita fanatik dalam satu titik itu tidak akan bisa menaikkan levelnya seperti tadi disedabarkan seperti kita level kenaik langit berikutnya karena ada langit tujuh sampai tujuh sampai kesanaan pemahaman-pemahaman akan semakin paham tetapi kalau kita menyetel diri kita terkunci seolah-olah kita yang paling benar itu tidak akan bisa naik kesadarannya level kesadarannya baik mbak karena kayak kita kita juga terbatas dalam pemahaman seperti ini tapi insya Allah saya akan selalu belajar senalu-sinau tentang kehidupan di semesta ini iya iya mbak baik baik mbak tadi seperti tadi mbak maaf mbak duduk bareng bersama tadi ada penasehat ada patih itu berarti bukan sosok yang dimakut mbak bukan sosok mungkin raja panjelengan gitu eh oh ternyata dalam diri kita ya ini penggambaran kias dimana kita tidak harus dalam kori di rumah kita bisa berdamai dengan permasalahan kita dengan masalah-masalah yang ada dalam kita mengapa kita pertanyakan kenapa kita benci kepada si Anu kenapa kita marah-marah pertanyakan itu lebih dahulu lagi kenapa harus marah kenapa harus membenci dan kenapa juga harus khawatir nah itulah kita bisa berdamai dengan mereka itu dimaksud alhamdulillah mbak kok mbak sendiri maaf lah kok bisa maksudnya ya diartikan orang sebagai raja harimau siluman harimau maaf iya enggak 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 baik alhamdulillah harimau penggambaran sifat amarah ya jadi eh orang-orang ya juga serakah penggambarannya ini adalah justru ini pengiling-iling beliau supaya dia bisa eh apa namanya bisa mengendalikannya mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita supaya tetap mudah untuk naik ke level berikutnya yaitu ke langit 7 tapi harus melalui proses dan proses kalau tidak bisa melampaui itu tidak akan bisa bisa naik level gitu luar biasa mbak Alhamdulillah iya mamba tapi gini banyak yang penasaran maksudnya ketika saya bertemu dengan sosok-sosok yang aneh-aneh seperti penjalan ini maaf nih ya eh apakah banyak bisa kembali seperti semula kayak kita-kita manusia gitu mbak iya iya baik kalau level kesadarannya sudah mumpuni akan bisa kembali seperti manusia sempurna yang disayangi banyak orang begitu baik mbak iya mbak iya nge nge mbak berarti mbak kesini katanya itu ada ratunya gitu makutnya ratu dan ratu kawanya eh itu tadi berarti bukan sosok tapi eh mana mana sih katanya katanya ada ratu makutnya eh sebelah mana mbak ratu 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 apa ini oh makutnya eh di sebelah sini gitu mbak katanya apa itu jangan-jangan ada beda-beda dateng ini oh makutnya kata beliau di sini di sini nih di sini di sini di sini eh bukan mbak maaf mbak saya pulang begitu ini mbak maaf maaf mbak eh mbak eh iya ngapainnya di sini kita sih eh mbak 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 orang bukan sih eh orang kok bisa ngilang ini jalan mbak 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 aduh keren ini masalah banget udahlah begini yang penting Alhamdulillah kita sudah eh bertemu langsung dengan beliau kita tidak perlu untuk menjelek-jelekkan ternyata baik yang disampaikan ternyata kalau kita mempikirkannya lagi luar biasa ya justru memimpin kita ini baik eh beliau hilang mudah-mudah dengan hilangnya beliau hilanglah sudah penderitaan kita ya hilanglah juga semua yang menghalang-halangnya kita dan juga kita sehingga kita bisa melaju lancar ke langit 7 udah yuk eh pulang yuk iya banyak juga udah hilang ini yuk yuk ayo yuk luar biasa inilah perjalanan ya perjalanan yang menegangkan yang penuh dengan tegak tegi yang disampaikan iya Apa sih kira-kira tekan-teginya? Nah, makanya Tonton sampai habis, biar paham Iya, gagal paham juga Iya, tadi, tentang Sosok sinuman harimau yang dimiliki Tadi adalah sebuah penggambaran Harimau dalam diri kita Sebagai orang Yang ambisius, orang yang Nafsunya besar, yang kedua Kita bisa duduk bareng bersama beliau Para penggawa, para patih, Raja, ratus, dan sebagainya untuk duduk bareng Dimana kita harus berdamai dengan diri sendiri Berdamai dengan masalah Berdamai dengan konflik batin yang ada Dan seluruh piranti-piranti Yang ada dalam diri kita Sehingga kita bisa melebur di dalamnya Sehingga setelah itu bisa Naik ke level berikutnya Sampailah ke langit tujuh Itu adalah pemaknanya Yang bahasa kiasan Supaya kita bisa mendewasa Pemikirannya Iya, kita bisa naik ke langit tujuh Nanti kalau aku sudah paham Terima kasih, mudah-mudahan Kalian bisa memahami Arti bahasa tegak-tegak ini Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mahmur, jibar-jibur Sampai jumpa di video selanjutnya